Kita ke informasi lain pemirsa mengantisipasi maraknya makanan berformalin Badan Pengawasan Obat dan Makan BPOM menggelar sidak makanan di sejumlah pasar di Jakarta Selatan Hasilnya sejumlah bahan pangan seperti tahu dan ikan masih ditemukan mengandung formalin Para pedagang ini kebingungan saat puluhan petugas memeriksa satu persatu barang dagangan mereka Dengan pasrah pedagang pun bersedia barang dagangannya diperiksa seperti daging, tahu, beras, bahkan buah Sampel bahan pangan itu pun diperiksa guna memastikan aman atau tidaknya makanan tersebut untuk dikonsumsi Meskipun sudah diperingatkan namun dari lima pasar yang ada di Jakarta masih ada saja pedagang yang berbuat curang Dalam sidak kali ini petugas menemukan tahu dan ikan yang menggunakan bahan kandungan pengawet makanan atau formalin Tahunya dia mengandung formalin Kita lakukan terus seperti ini untuk kita bisa pastikan bahwa memang yang dijual di pasar-pasar tersebut Memang betul-betul debas dari formalin Selanjutnya pihak BPOM juga akan menelusuri para pedagang yang memperoleh makanan berformalin Dan bekerja sama dengan kepolisian untuk dilakukan penindakan secara hukum Helmi Sajang Bakti, MNC Media, Jakarta